Kita membaca Alkitab dalam 1 Thessalonica 5, ayat yang ke-18 1 Thessalonica 5, ayat ke-18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Demikian pembacaan Alkitab terpucilah Kristus sekarang untuk selamat-lamatnya Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita ada bersama dengan keluarga gelaru roti suluk Karena kemarin Ibu Lidia bisa membilang usia 49 tahun Katanya, gak paling ambap Dan Bertambah usia itu Semata-mata Karena kasih karunia Tuhan Dan Dan kegiatan kehidupan bisa berlangsung secara normal lagi, sekalipun ada pembatasan-pembatasan prokes Memperhatikan protokol kesehatan Tapi sungguh Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita Tapi saya meyakini bahwa begitu banyak orang percaya yang Tak putus-putusnya untuk menaikkan doa kepada Tuhan Dan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menucap syukur kepada Tuhan Atas segala peristiwa, segala pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan Ibu Boleh terjadi dalam kenyataan-kenyataan hidup diri Dan Dan saya kira alasan keluarga Dela Rorotin Sulu Mengucap syukur juga antara lain Karena Tuhan sepelihara Karena Tuhan yang sejaga Karena Tuhan yang tidak pernah tidak memperhatikan Kasih sayang Tuhan itu Tak ada batasnya Selalu boleh teralami dan dikecati dalam kehidupan Ibu Lydia Karena sebagai Ibu Yang Tuhan percayakan untuk mengelola Yang memanage kehidupan rumah tangga dan keluarga Dan sebagai seorang aparatur sipil negara Bahkan Ibu yang setia dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan Sebagai guru sekolah minggu Sungguh Telah merasakan bagaimana Pembentengan Tuhan Hikmat dari Tuhan Bagaimana Tuhan kasih kemampuan Kasih kekuatan Sehingga benar-benar Ibu hadir sebagai Sosok istri Sosok mama Sosok anak perempuan yang Sungguh-sungguh telah menjadi berkat Bagi kehidupan keluarga Tapi juga bagi kehidupan Masyarakat Bangsa dan negara Juga Yang tidak kalah pentingnya adalah Pemberian diri Dari keluarga Inci Lidia Bapak Diaken Jeffrey Sebagai bendahara Badan pekerja Majelis Jemaat Memang katuk Semua Tuhan perhitungkan Pemberian diri Untuk Pekerjaan Tuhan Bukan hanya di tengah-tengah Masyarakat Tapi juga di tengah-tengah Kehidupan bergerja Karena itu Pembacaan firman kita Pada saat ini Kalau dikatakan Mengucap syukurlah Senang biasa Dalam segala hal Itu saya katakan Sebagai hal yang Paling akiki Dalam kehidupan Orang Kristen Hal yang paling dasarnya Bagi kehidupan Orang-orang yang telah diselamatkan Oleh Tuhan Untuk selalu Mengucap syukur Dan karena itu Kalau ucapan syukur itu terjadi Pada saat ini Itu berarti keluarga juga Kita semua juga Sudah melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki bagi kita Dan biarlah kiranya Doa-doa Harapan-harapan Kedepan Dari Ibu Lydia Kiranya Tuhan kabulkan Ya Tuhan lapangkan Tuhan lancarkan Semua Yang diharapkan Dirindukan Terutama untuk Anak-anak Naomi dan Nicole Ya Bahwa ada pengajaran Pengajaran Ibu Ada tiang doa Dalam keluarga Delaru Rotin Suluk Bagi keluarga Ya Bagi suami Bagi anak-anak Bagi orang tua Tapi saya katakan juga Bagi anak-anak Sekolah Minggu Jadi tiang doa For anak-anak Sekolah Minggu For inci-inci Teman-teman Yang ada dalam pelayanan Komisi Pelayanan Katoprial Anak Sekolah Minggu Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga Memberkati Orang semua Karena apa yang Diajak oleh Firman Tuhan Kepada kita Saat ini Bahwa Mengucap syukur Itu juga Harus menjadi Sebuah Habit Sebuah Kebiasaan Tapi kebiasaan Bukan asal-asalan Tapi kebiasaan Yang lahir Yang lahir dari hati Yang percaya Sungguh Akan Kekuasaan Tuhan Atas keselamatan Yang Tuhan Sudah beri Dalam kehidupan kita Ya Kiranya Tuhan Memberkati Torang Samu Amin Selamat menikmati Terima kasih